Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Radna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, komen And subscribe-nya Terima kasih Selamat pagi anak-anak semua Jumpa lagi dengan ibu Radna Di tema 2 Tema 2 Bermain di rumah teman dalam pembelajaran 6 Untuk kelas 2 SD dan MI Nah sebelum memulai pembelajaran Kalian berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran hari ini Berjalan dengan lancar dan bermanfaat Untuk kita semua Dan Jangan lupa terapkan 5M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauh kerumunan Dan membatasi mobilitasmu Di kegiatanmu sehari-hari Tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan berdiskusi Siswa dapat menemukan kosa kata Yang berkaitan dengan keragaman benda Berdasarkan wujudnya Dalam teks pendek yang dibacakan dengan benar Dan dapat menjelaskan Makna kosa kata yang berkaitan dengan keragaman benda Berdasarkan wujudnya dengan benar Dengan mengamati benda di sekitar Siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana Tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar Dengan kegiatan tanya-jawab Tentang teks percakapan Siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar Dengan kegiatan tanya-jawab Tentang teks percakapan Siswa dapat menyebutkan Akibat berpilaku tidak sesuai dengan aturan di rumah dengan benar Dengan penjelasan guru Siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar Dengan berdiskusi Siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah Tentang perkalian dengan benar Dan dengan bimbingan guru Siswa dapat menyebutkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar Yuk kita mulai pembelajarannya Beni dan Udin sedang bermain kosa kata tentang nama-nama benda Bantulah Beni dan Udin menemukan kata pada kolam huruf berikut Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu ya Nah, anak-anak kita akan menemukan kata-kata pada kolam huruf Kita cari ya Yuk, sama-sama kita bahas Nah, disini sudah ada ya Sapu Lalu apa lagi anak-anak? Coba tebak Ayo, ayo, ayo Ya, M-E-J-A Jadi apa ini? Meja Nah, sudah itu ada lagi anak-anak apa? Ya, ini air Pintar ya Nah, apa lagi? Ini kayaknya nih di bawah nih Coba kita cari Oh, ini U-D-A-R-A ya Anak-anak jadi udara Kemudian Kemudian Cari lagi ya Nah, apa ya kira-kira Hmm, ada loh pasti deh Ya, selanjutnya kata Bo-N-E-K-A Ya, ini adalah benda-benda Yang ada di sekitar kita Kita lanjut ya Kita sudah selesai menemukan Empat Empat ya benda Yang ada di tabel huruf ini Nah, tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut Tadi Pertama adalah Sapu ya Sapu adalah wujudnya Padat Kegunaannya Untuk menyapu Nomor dua Meja Wujudnya apa, anak-anak? Betul Padat Kegunaannya Untuk meletakkan benda Nomor tiga Air Wujudnya apa? Ya, cair Kegunaannya Minum, mandi, mencuci, dan lain-lain Nomor empat Udara Wujudnya Gas Kegunaannya Bernapas Mengisi ban, kendaraan, dan lain-lain ya Nomor lima Boneka Wujudnya Padat Kegunaannya Untuk bermain Nah, kita sudah Menyelesaikan Kata benda wujud dan kegunaannya ya Nah, amati sebuah benda kesukaanmu Tuliskanlah ciri-ciri dan kegunaannya Benda kesukaanku Burakna kasih contoh sepeda ya Ciri-cirinya mempunyai dua roda Terbuat dari besi Besi adalah benda padat Dalam ban sepeda ada udara Udara benda gas Kegunaan sepeda Untuk berkendaraan pergi dan pulang sekolah Juga untuk berolahraga bersepeda Bersama teman-teman di hari libur Nah, ini contoh dari Burakna Kalian boleh mengisi dengan benda kesukaan kalian ya Ayo membaca Bacalah percakapan berikut bersama temanmu Nah, bu guru akan mencoba membacakannya ya Anak-anak Anak-anak dengarkan ya Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya Coba, Benny bayangkan Jika dalam bermain Tidak ada aturan Apa yang terjadi? Hmm, pasti kita akan berbuat semau kita, bu Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, bu Iya, benar Jadi, menurut Benny Apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan Hidup kita akan teratur Ya, benar sekali, Benny Aturan juga akan melatih Kita bersikap disiplin Nah, kita jawab pertanyaan ini ya Apa isi teks percakapan di atas? Ya, isi percakapan di atas adalah Manfaat mematuhi aturan Dan akibat tidak mematuhi aturan sehari-hari Yang berlaku di rumah ya Mengapa kita perlu mematuhi aturan? Agar hidup menjadi teratur dan melatih Untuk bersikap disiplin Perankan di depan kelas ya Beri tanggapan terhadap penampilan temanmu Nah, ini jika kalian di kelas Jika kalian di rumah Kalian bisa bercakap-cakap berdua dengan ibumu atau kakakmu ya Ayo menulis Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut Nah, ini ada seorang anak sedang naik sepeda Kelihatannya dia ngebut ya Naik sepedanya Wah, bahaya itu pendapatku adalah Sebaiknya berhati-hati saat mengendarai sepeda Dia tidak mematuhi aturan Dapat membayakan diri sendiri maupun orang lain ya Kita lanjut Nah, ini ada seorang anak Membuang bungkus makanannya tidak ketong sampah Tapi di luar tempat sampah Pendapatku adalah Buanglah sampah pada tempatnya Perbuatan anak ini tidak boleh dilakukan Karena tidak mematuhi aturan ya Tidak boleh ini Nah, ini ada seorang ibu Sedang memasak dibantu oleh anaknya Kebiasaan membantu orang tua di rumah Merupakan kegiatan mematuhi aturan sehari-hari di rumah Nah, ini sikap yang sangat baik sekali ya Nah, ini juga dia merapikan tempat tidurnya sendiri Membereskan tempat tidur adalah salah satu aturan di rumah Kegiatan ini menunjukkan mematuhi aturan sehari-hari di rumah Dari keempat gambar tersebut Manakah sikap yang mematuhi aturan? Ya, gambar 3 dan 4 Sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Gambar 1 dan 2 Tuliskan pada pendapatmu pada kolom berikut Nah, ini Manfaat mematuhi aturan Hidup menjadi lebih teratur Dan berlatih disiplin Akibat tidak mematuhi aturan Berbuat semaunya Hingga terjadi pertengkaran di mana? Mana ya Jadi, sebaiknya dan manfaatnya Harus kita ikuti Aturan yang ada di rumah Dalam kehidupan sehari-hari ya Jangan tidak mematuhi ya Nanti yang rugi diri kalian sendiri Ayo berlatih Lengkapi Kalimat perkalian berikut Lengkapi sebanyak mungkin yang kamu bisa ya Nah, disini ada nomor 1 nih 3 dikali 5, 15 5 dikali 3, 15 1 dikali 5, 15 Sama dengan 15 ya Isinya nih Dibalik juga boleh 15 dikali 1, 15 Jadi, kemungkinan-kemungkinan Yang hasilnya sama ya 15 juga Nomor 2 Ini ada 24 1 kali 2, 24 2 kali 12, 24 3 kali 8, 24 4 kali 6, 24 Jadi, ini ada banyak kemungkinan Biasanya yang banyak kemungkinan adalah Bilangan genap ya Kalau bilangan ganjil Sangat terbatas Ini juga ya Yang tadi kita ulangi 24 kali 1, 24 12 kali 2, 24 8 kali 3, 24 6 kali 4, 24 Ini kita balik ya Tadi Ini di depan Sekarang dia Di belakang ya Jadi satunya ya Tadi kan 1 kali 24 Kita balik 24 kali 1 Ya Dan nomor 3 Ini hasilnya 40 Semua Ini banyak kemungkinannya ya Ini ibu guru kasih contoh 10 kali 4, 40 20 kali 2, 40 8 dikali 5, 40 1 kali 4, 20 Kita balik 2 kali 20, 40 5 dikali 8, 40 Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 Coba kalian kerjakan ya Ayo mengamati Perhatikan contoh berikut Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus Masing-masing dus berisi 8 buku Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Penyelesaiannya adalah Banyak dus 3 Setiap dus berisi 8 buku Banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8 Sama dengan 24 Jadi, banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku Nah, coba kerjakan yuk bersama-sama soal latihan ini Edo mempunyai 8 kantong kelereng Setiap kantong berisi 10 kelereng Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Nah, ini jawabannya ya Banyaknya kelereng 8 kantong Setiap kantong berisi 10 kelereng Banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah Berarti 8 dikali 10 Sama dengan 80 Jadi, banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 kelereng Kita lanjut Ini nomor 2 Di atas meja terdapat 6 keranjang buah Setiap keranjang berisi 4 buah apel Berapa banyak apel seluruhnya? Kita jawab ya dengan kalimat matematika Banyaknya apel 6 keranjang Setiap keranjang berisi 4 apel Banyak apel seluruhnya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24 Jadi, banyak apel seluruhnya adalah 24 Kita lanjut Ibu membeli 4 kotak kue Setiap kotak berisi 8 kue Berapa banyak kue yang dibeli ibu? Yuk, kita buat kalimat matematika Banyaknya kue Berapa anak-anak? Ya, 4 kotak Setiap kotak berisi Betul, 8 kue Jadi, banyak kue yang dibeli ibu adalah 4 dikali 8 berapa anak? Ya, 32 Jadi, banyak kue yang dibeli ibu adalah 32 kue Nah, salah nomor 4 dan nomor 5 Kalian kerjakan sendiri ya Kita coba seperti contoh yang tadi setelah kita bahas bersama ya Nah, mind mapping dari pembelajaran 6 ini adalah Menjelaskan, mengamati, dan melaporkan kosa kata yang berkaitan Dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya Ya, tadi wujudnya ada cair, padat, gas ya Kita sudah menyebutkan kata-kata bendanya Kegunaannya juga kita sudah sebutkan ya Nah, kita juga sudah belajar Mengetahui manfaat Mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah Dan mengetahui akibat Tidak mematuhi aturan kehidupan sehari-hari di rumah Nah, ini tadi ada Benny dan ibu sedang bercakap-cakap tentang aturan di rumah ya Kita tadi sudah belajar tentang ini ya Kita lanjut Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian Dan memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian Nah, ini tadi contohnya ya Anak-anak kita sudah isi nih, kita sudah bahas ya Dan ini yang tadi juga soal ceritanya ya Nah, kita lanjut Kerjasama dengan orang tua Orang tua berdiskusi dengan siswa Tentang pemecahan masalah yang berhubungan dengan perkalian ya Oke, tugas di rumah nomor 1 Tulislah sebuah benda kesukaanmu Ciri-cirinya dan kegunaan benda tersebut ya 2. Tulislah manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah Manfaatnya loh Dan apa akibatnya jika tidak Mematuhi aturan sehari-hari di rumah Nomor 4 Lengkapi kalimat perkalian di bawah ini yang tadi ya Nah, selesaikan soal cerita berikut ya Nah, sesuai dengan tadi contohnya ya Demikianlah anak-anak pembelajaran tema 2 Subtema 2 bermain di rumah teman Dalam pembelajaran 6 Untuk kelas 2 SD dan MI Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini Mohon maaf jika ada kesalahan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Di Youtube Ratna Sari Arahab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sampai jumpa lagi